Meski status Bandara Adi Sumarmo berubah dari Bandara Internasional menjadi Bandara Domestik, penerbangan haji tahun 2024 untuk Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta tetap akan dilaksanakan melalui Bandara Adi Sumarmo Boyolali, Jawa Tengah. Pemberangkatan jemaah calon haji dari Embarkasi Solo tahun ini juga akan sedikit berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Karena mulai tahun ini, pemeriksaan keimigrasian dari Kerajaan Arab Saudi akan dilakukan di tanah air dengan fasilitas Fast Track Mekah Road di Bandara. Legal Compliance and Stakeholder Relations Manager Bandara Adi Sumarmo, Hermawati Purwandari pada Rabu 8 Mei 2024 mengatakan Bandara Adi Sumarmo sudah siap untuk melayani Embarkasi dan Debar Kasi Haji tahun 2024. Fasilitas Fast Track Mekah Road akan bertempat-tempat di ex-gedung TKI Bandara Adi Sumarmo yang kini persiapannya sudah 90%. Jadi alurnya kalau dulu itu dari Asram Haji sampai di Bandara langsung naik pesawat, untuk tahun ini kita tambah satu flowchart lagi yaitu masuk ke gedung Fast Track Mekah Road. Jadi nanti disitu untuk proses keimigrasian Saudi Arabia dilaksanakan di Mekah Road itu. Nantinya fasilitas Fast Track Mekah Road ini sudah bisa difungsikan mulai dari klot tersatu yang akan diberangkatkan pada tanggal 12 Mei 2024. Dengan fasilitas Fast Track ini, cuma calon haji asal Embarkasi Solo tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan keimigrasian di Bandara Arab Saudi. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, yang kita mewartakan.